Intro Dahulu kala hiduplah seorang goblin Goblin sangat kaya raya dan suka memberi Goblin juga mempunyai banyak anak buah Namun suatu ketika goblin kehilangan kekayaannya Meskipun begitu, goblin berniat untuk menjadi kaya kembali Goblin mencoba mendapatkan uang dengan cara mengemis Goblin menggunakan sebuah pot untuk menampung uang yang diberikan kepadanya Tetapi, goblin sadar bahwa cara tersebut tidak menghasilkan uang yang banyak Kemudian, goblin mencoba bekerja sebagai seorang pembantu rumah tangga Tapi, goblin membuat kesalahan Goblin dipecat dan setelah itu malah mencuri sebuah guci Goblin kemudian mencuri sebuah pot Namun ketahuan oleh pemiliknya yang merupakan seorang saudagar kaya Pada akhirnya, goblin minta maaf dengan tawaran Akan menjadi budaknya dan saudagar pun mengampuninya Suatu ketika, perampok terkenal yaitu Dark Scorpion Mencoba mencuri uang milik saudagar Ternyata, goblin diam-diam mengikuti Dark Scorpion dalam perampokannya Meski dihentikan, dia berhasil mencuri sebuah pot yang dulu pernah dia curi Sesudah dia berhasil mencuri pot itu Keluarlah roh dari dalamnya Pot itu menyerap semua benda di sekitarnya Dan goblin begitu ketakutan Goblin dikutuk oleh seekor monster jahat yang merupakan perintah dari pot of greed Tidak lama kemudian, muncullah seorang charmer Yaitu Dark Dark berhasil menangkap roh yang keluar dari pot of greed Dan menyelamatkan goblin dari kutukan iblis jahat Namun, pot of greed pecah pada saat proses penyegelan Goblin kemudian menyusun kembali Menjadi satu picisan pot of greed yang sudah pecah Saudagar mengetahui hal ini dan menuntut ganti rugi pada goblin Karena sudah membuat pot of greednya rusak Goblin kemudian berjanji akan mengganti rugi Suatu saat nanti Seusai kejadian itu, goblin dipecat dari menjadi budak Sesudah itu, goblin mencari pekerjaan baru Dia menjadi seorang pencabut rumput Namun pekerjaannya tidak bertahan lama Karena dia punya alergi serpuk sari Goblin kemudian memberikan semua uangnya kepada saudagar Untuk membayar kerusakan pot of greed Tapi saudagar malah melempar uangnya ke arah goblin Karena uangnya tidak cukup Saudagar kemudian memenjarakan goblin Karena tidak bisa mengganti rugi kerusakan pot of greed Setelah goblin dikeluarkan dari penjara Dia datang ke sebuah bazar di kurun pasir Dia melakukan pertunjukan sirkus bersama sinister serpent Dan juga pot of greednya yang sudah rusak Tapi sinister serpent malah menggigitnya Kemudian, goblin menukarkan pot of greednya yang rusak Dengan sebuah pot of duality Di suatu toko Goblin mendapatkan uang tukar tambah Terakhir, goblin bekerja di suatu pabrik Di pabrik itu, terdapat dua buah pot of greed Goblin mencoba mencuri pot of greed tersebut Dan akhirnya berhasil Goblin lalu menjual pot of greed tersebut Dan dia mendapatkan untung Itulah cerita goblin yang rakus Jika kalian suka, jangan lupa like, komen, dan subscribe Sekian Jangan lupa like, komen, dan subscribe Jangan lupa like, komen, dan subscribe